Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan berbagi cara untuk menyedel atau fokus lampu utama pada Suzuki Splash. Ini bisa dilihat pada lampu Suzuki Splash. Ini saya arahkan ke tembok untuk mengatur titik fokus antara ke atas dan ke sampingnya, kanan-kirinya. Atas bawahnya dan kanan-kirinya. Untuk pertama kalinya, ini saya posisikan ini pada nomor 2. Ini setelahnya pada nomor 2. Penggunanya, saya pilih yang tengah-tengah. Kalau sempamanya terlalu rendah, kalau sudah di setel seperti itu, nanti tidak bisa di setel untuk rendah lagi. Dan ini saya posisikan untuk tengah-tengah. Kalau seandainya dia terlalu rendah, bisa saya naikkan. Dan kalau terlalu tinggi, bisa saya setel lagi untuk menurunkan. Di sini sudah ada setelannya untuk naik turun lampunya. Dan di sana bisa dilihat titik fokus kanan dan kiri. Itu yang kiri sama yang di kiri dan di kanan, titik fokusnya di sana. Nanti saya akan membuat tanda di tembok untuk mencari titik fokus yang pas. Baik, langsung saja saya mulai penyetelannya. Di sini saya menggunakan metran untuk mengatur jarak tinggi lampunya. Saya menggunakan juga lakban dan obeng untuk mengatur lampunya. Untuk menyetel lampunya ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Kalau dari lampunya, ini titik tengahnya di sebelah sini. Ukur dari lantai menuju ke titik lampunya, lampu utamanya. Dan ini jarak dari tembok ke mobilnya itu kira-kira 1 meter. Pertama-tama, saya akan ukur dulu dari lantai ketinggian fokus lampunya. Mencari titik tengahnya. Di sini, setelah diukur, titik fokus pada lampunya itu setinggi 73 cm. Dan melanjutkan mengukur di tembok sesuai dengan ketinggian lampunya yang tadi saya ukur. Mencari titik fokusnya yang pas. Di sini, saya coba juga untuk mencari lurusnya dari titik fokus yang di tembok. Dengan lampunya. Dan setelah ditandai, itu terdapat tanda plus itu sesuai dengan tinggi dan titik fokus yang ada pada mobilnya. Sesuai dengan ketinggian kanan dan kirinya. Itu ada titik fokusnya di sana. Sudah saya tandai di tembok. Selanjutnya, setelah dibuat titik fokus seperti itu. Di sini, saya melihat pada lampu yang sebelah kanan. Itu kurang fokusnya kurang ke kiri lagi dikit. Dan yang sebelah kiri. Juga kurang fokusnya kurang ke kanan lagi dikit dan kurang dinaikkan. Begitu juga yang di kanan kurang naik lagi sedikit. Ini kalau dari fokus lampunya, dari titik yang saya buat. Baik, langsung aja saya setel pada di belakang batuk lampunya. Untuk penyetelan lampunya, di covernya sudah ada tulisan U dan D, atau up and down, dan LR, left and right, atau ke kiri dan ke kanan. Kalau untuk menaik turunnya, ini setelahnya ada di sebelah belakang ini. Ini menggunakan obeng main, nah di sini bisa dilihat. Bisa menggunakan obeng main untuk ke atas dan ke bawahnya. Dan sedangkan untuk yang ke kiri dan ke kanannya, itu setelahnya ada di samping. Bisa menggunakan obeng plus. Itu tempatnya agar mengumpat dia. Ini di sebelah sini. Nah, itu kelihatan. Tinggal diputar sesuai dengan titik fokus yang kita mau. Sekarang bisa dilihat titik fokusnya itu sudah berada pada titik lakban yang saya buat. Di sini bagian kiri. Ini sudah melepas pertinggiannya. Ketinggian dan kanan kirinya sudah fokus pada di tengah-tengah. Bagian kanan. Juga kanan kirinya sudah pas. Di sini untuk bagian kanannya, saya buat dia lebih merendah. Lagi beberapa senti. Karena perhitungan saya, pengembudi di Indonesia itu setirnya ada di sebelah kanan. Sengaja saya buat lebih rendah karena pas nanti berpapasan dengan mobil yang arah dari depan biar tidak menyilaukan. Ini yang di kiri segaja bisa dilihat ini titik fokusnya itu berada pada lakban yang saya buat. Dan ini lebih rendah. Itu perhitungan saya biar mobil yang saya ajak papasan atau kendaraan yang saya ajak papas di sebelah. Jadi dari arah depan itu biar tidak silau. Ini posisinya masih di nomor 2 ini. Saya pilih nomor 2. Saya coba putar ke nomor 4. Ini saya putar ke bawah untuk nomor 4. Nah ini bisa dilihat. Itu dia lebih rendah di sini. Makin merendah. Kalau ini ke nomor yang lebih kecil itu kematis dia lebih ngangkat dia. Lampunya lebih naik ke atas. Nah seperti ini. Ini maksimalnya. Tadi sini bisa dilihat. Untuk yang di nomor 0. Ini nomor 0 yang paling. Nah ini nomor 0 yang paling tinggi. Ini nomor 0. Satu. Satu dia melepas pada titiknya. Dan itu dia lebih ke atas. Dua. Lebih rendah. Dan itu juga. Merendah. Tiga. Lebih rendah lagi. Itu di bawah lagban yang saya buat. Titik fokusnya. Tiga. Dan empat. Seperti itu. Baik. Sedikit. Itu aja tutorial. Cara. Menyetel. Fokus lampu pada susu display. Jangan lupa subscribe channel saya. Do'awan. Like. Share. And comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali. Do'awan. Do'awan. Terima kasih.